Wardi adik Hasan Tanjung dianggap tak berjiwa kesatria saat carok, tiga korban pakai tangan kosong ada bukti di tubuh pelaku. Sosok pelaku carok bernama Wardi dianggap tak memiliki jiwa kesatria saat duel terjadi di desa bumi Anyar, Bangkalan. Aksi carok tersebut melibatkan duel 2 versus 4. Adik kakak Hasan Tanjung dan Wardi menumbangkan lawan-lawannya menggunakan celurit. Sehingga 4 orang dipastikan meninggal dunia akibat luka sabetan celurit yang digunakan kedua pelaku carok tersebut. Dikutip dari kilat.com yang melansir Youtube Pupung Widya Purnama. Terkait hal yang dianggap cukup aneh saat aksi carok maut ini. Seakan sudah dihantui rasa dendam kesumat, Hasan Tanjung secara membabi buta mengayunkan celurit miliknya ke arah Mat Tanjar CES. Belum juga motornya berhenti Hasan sudah melonket berlari menyerang ke arah kerumunan orang di kubu lawannya. Yang sudah menunggu Hasan, yaitu Mat Tanjar dan teman-temannya yang berjumlah 10 orang. Serbuan dari Hasan Tanjung yang tak disangka-sangka ini membuat 5 orang yang ada di TKP menyelamatkan diri karena tak ada urusan dengan carok tersebut, ujar Pupung Widya Purnama. Sementara 5 orang sisanya, yakni Mat Tanjar, Mat Terdam dan 3 orang temannya tidak lari, karena punya hubungan. Dijelaskan pula 3 orang yang ada di lokasi, disebut-sebut tak memegang senjata tajam. Karena tujuan awalnya bukan untuk duel carok. Sementara Hasan yang seketika murka langsung mengincar Mat Tanjar. Tanpa basa-basi Hasan mencoba mengejar Mat Tanjar. Kemudian mereka berduel, katanya. Hanya saja, sabetan Hasan yang membabi buta membuat Mat Tanjar terdesak. Yang saat itu kabarnya hanya menggunakan pisau kecil. Sementara Mat Terdam yang membawa celurit mencoba membantu sang kakak, yakni mengejar Hasan, disusul Najeri dan Hafid. Saat celurit saling beradu satu sama lainnya. Adik Hasan yakni Wardi berlari membantu sang kakak. Hafid dan Najeri lalu satu orang lainnya yang menggunakan sarung merah, tak menyangka mendapat serbuan dari belakang. Maka di antara mereka terkena sabetan Wardi. Belum dipastikan yang melawan Wardi ini bersenjata celurit atau tidak. Kemungkinan juga tiga orang ini tidak menggunakan senjata. Karena terlihat bekas luka lebam di bawah mata Wardi adalah bekas pukulan tangan, ungkap Pupung Widya Purnama dalam narasi video. Sehingga bekas lebam di wajah Wardi bukan karena senjata tajam. Kemungkinan satu dari tiga lawannya yang menggunakan tangan kosong, berhasil memukul Wardi. Secara logika kalau Wardi melawan orang bersenjata celurit anggap saja pelaku ada ilmu kebal, maka semestinya ada bekas sabetan celurit di bajunya, kata Pupung Widya Purnama. Tetapi faktanya Bajuwardi pelaku carok ini masih utuh tanpa sabetan celurit dari para korban.